Nanti berupaya untuk mendakwahkan Islam, mencari lokasi, karena Mekah tidak lagi kondusif, tidak bisa menerima Islam, maka naik ke Taif bersama dengan putra angkatnya, Zaid bin Harithah, hanya berjalan kaki. Boleh dicoba, kalau mau belajar secara tolong dicoba, Pak. Jalan kaki 70 kilo, yang kita bayangkan begitu sampai tempat kan minum air es yang dingin, ya kan, istirahat, tiduran, selonjoran, itu kita bayangkan ya. Nabi sampai di Taif dilempari batu, Pak. Di masa sedih itulah turun surat Yusuf. Surat ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala di tahun kesedihan. Allah memberikan kepada Nabi-Nya di masa-masa sulit surat ini. Berarti ini surat memberikan jawaban terhadap kesulitan yang sedang menimpa Rasulnya, sekaligus kalau orang sedih berarti dihibur. Karenanya kalau ada orang sedih, bahkan Nabi Muhammad pun perlu hiburan. Dan ternyata itu lihat, hiburan paling efektif itu ternyata sejarah. 111 ayat isinya sejarah satu orang Nabi Yusuf AS untuk menghibur Nabi-Nya. Tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran yang nanti jadi hikmahnya.